Dari gereja masyarakat yang sangat terlalu di nomor 64, dari smirin SK, dari smirin 2 Angkaromali.4.8, dari smirin D, dari smirin 3 Angkaromali datar 2023 tentang pengangkatan majelis pekerja jemaah gemi jemaah kalfarita guna masa bakti 2021-2026. Dalam tuntut dalam ketaatan kepada Yesus Kristus kepala gereja, majelis pekerja sinode gereja masyarakat di Sanyi Talau menimbang bahwa gemis merupakan wujud persekutuan umat percaya kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan rogunu sebagai buah pekerjaan, Buah pekabaran injil gereja reformasi yang tumbuh di kepulauan Sanyi Talau dan meluas ke seluruh dunia dan membentuk organisasi dengan sistem presbiteria sinodal. B, bahwa dalam penyelenggaran kepemimpinan di jemaah untuk pengambilan keputusan gereja sebagai perwujudan dari asas presbiteria sinodal dilaksanakan oleh majelis jemaah di mana majelis jemaah adalah lembaga berkimpunnya pejabat gereja di satu jemaah. C, bahwa pelaksana harian kepemimpinan jemaah dilaksanakan oleh majelis pekerja jemaah di singkat MPJ dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada sidang majelis jemaah dan atau rapat tahunan majelis jemaah. D, bahwa pengangkatan majelis pekerja jemaah melalui proses pemilikan di jemaah dengan masa tugas kelima tahun E, bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf A sampai D di atas, maka majelis pekerja sinodal demis memandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan sebagai pelaksanaannya. Mengingat A, tata gereja demis tahun 2018 B, keputusan sidang lengkap sinodal ke-25 demis tahun 2021 di demis jemaah, Yerusalem, Enemalira Resort Tapukan Utara C, keputusan sidang istimewa sinodal demis tahun 2022 di demis jemaah, Baitahi, Bebali Resort Sial Timur. D, peraturan MPS GEMIS tahun 2023 memperhatikan permohonan dari persekutuan ke-25 demis tahun 2023 tentang permohonan peresmian jemaah, memutuskan, menetapkan keputusan majelis pekerja sinodal, gereja masih ingilisannya telau tentang pengangkatan majelis pekerja jemaah, gemis jemaah, gemis jemaah, kawarita punak, masa bakti 2021-2026, ke-1, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lapiran surat keputusan ini, sebagai majelis pekerja jemaah, gemis jemaah, kawarita punak, masa bakti 2021-2026, terhitung mulai tanggal perantikan 5 Maret 2023. Kedua, menugaskan saudara-saudara sebagaimana dinyatakan dalam diktum ke-1 di atas untuk menjalankan tugas berpedoman pada Tata Gereja Gemis tahun 2018 dan peraturan MPS Gemis tahun 2023. Ketiga, tunjangan jabatan berkenaan dengan pengangkatan ini dibayar melalui keuangan jemaah, sebagaimana tertata dalam anggaran pendapatan dan belanja jemaah. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekenuruan dalam, keputusan ini akan diadakan perbaikan. Yang ditetapkan di takunan, pada tanggal 3 Maret 2023, Majelis Pekerja Sinode, Gereja Masa Inggrisannya Telau, sudah bertanda dan di buku hijab, Ketua Umum Pendeta Dr. Wilman Boba, Sekretaris Umum Pendeta Klementi E.O.L.N.T. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada YTH nomor urut 1 sampai dengan 5. Bu Bapak Saudara, ketika nama-nama akan saya bacaan, dan lampiran surat keputusan ini kiranya dapat berdiri di depan. Lampiran surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Dunis nomor 63-64-SK-2 Angkar Romali.4.8-G-3 Angkar Romali Datang 2023 Tentang Pengangkatan Majelis Pekerja Jemaat Gemis Jemaat Kalvarita Kuna Masa Bakti 2021-2026 Komposisi Majelis Pekerja Jemaat Gemis Jemaat Kalvarita Kuna Masa Bakti 2021-2026 Ketua Penatua Altius Lukas Wakil Ketua Penatua Alcibe Lantimona Sekretaris Penatua Diksa Gen Sarabo Wakil Sekretaris Penatua Yofrin Ponto Bendahara Diakente Tabimba Gagana Majelis Pekerja Sinode Gereja Masa Inilisannya Talau Sudah bertanda dan di buku hijab Ketua Umum Pendeta Dr. Wilman Boba Sekretaris Umum Pendeta Clementi E. Oleh MTA Selanjutnya saya akan membacakan Surat Keputusan Untuk Pengangkatan P2 AMG Gereja Masa Inilisannya Talau Majelis Pekerja Sinode Keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masa Inilisannya Talau Nomor 65 Garis Mirim SK Garis Mirim 2 Angkar Romali Titik 4 Titik A Titik 9 Garis Mirim G Garis Mirim 3 Angkar Romali Datang 2023 tentang Pengangkatan Pengawas Pemeriksa Harta Milih Gemis 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 Masa Bakhti 2021-2026 Dalam Ketatan Kepada Yesus Kristus Kepala Gereja Majelis Pekerja Sinode Gereja Masa Inilisannya Talau Menyimbang A Bapak Gemis merupakan Wujud Persekutuan Umat Percaya Kepada Tungguan Allah Dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai buah pekabaran injil gereja reformasi yang tumbuh di Kepulauan Sangat Telau dan meluas ke seluruh dunia dan membentuk organisasi dengan sistem Presbyterian Sinodal B. Bapak dalam penyelenggaraan kepemimpinan di Jemaat dipilih pengawas pemeriksa karta mili jenis disingkat P2HMG sebagai mitra majus pekerja Jemaat dengan melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan program pengelolaan dana serta karta mili jenis di Jemaat C. Bapak penyelenggaraan pengawas pemeriksa karta mili jenis P2HMG di Jemaat melalui proses pemilikan dengan masa tugas 5 tahun D. Bapak untuk macus bagaimana disebutkan huruf A sampai C di atas mata majus pekerja Sinodal Jemis memandang penuntung mengeluarkan surat keputusan sebagai pelaksanaannya mengingat A. Tata Gereja Jemis tahun 2018 B. Keputusan sidang lengkap Sinodal Jemis ke-25 Jemis tahun 2021 di Jemis Jemaat Yerusalem E. Jemadira Resort Takukan Utara C Keputusan sidang istimewa Sinodal Jemis tahun 2022 di Jemis Jemaat Baitani Bebali Resort Sial Timur D. Peraturan MPS Jemis tahun 2023 memperhatikan surat permohonan dari persekutuan Oikumenya Kalvari Takuna Tertanggal 22 Februari 2023 Tentang permohonan peresmian Jemaat Memutuskan, menetapkan keputusan Majus pekerja Sinodal Jemis karena segelisannya telau tentang pengangkatan pengawas pemeriksa harta mili Jemis di singkat P2HMG Gemis Jemaat Kalvari Takuna masa bakti 2021-2026 ke-1 Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam langkiran surat keputusan ini sebagai pengawas pemeriksa harta mili Jemis di singkat P2HMG Jemaat Gemis Jemaat Kalvari Takuna masa bakti 2021-2026 dengan menjalankan tugas berpedoman pada tata gereja Jemis tahun 2018 dan peraturan MPS Jemis tahun 2023 terkitu mulai tanggal pelantikan 5 Maret 2023 ke-2 Tunjangan jabatan berkenan dengan pengangkatan ini dibayar melalui keuangan Jemaat sebagaimana tertata dalam Anggaran pendapatan dan belanja Jemaat ke-3 Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeriruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan ditetapkan di Takuna pada tanggal 3 Maret 2023 Majelis Pekerja Sinode Gereja Masengeli Sangat Alau sudah bertanda dan di buku kicap Ketua Umum Pendeta Dr. Wilman Boma Sekretaris Umum Pendeta Klementie oleh MTK Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terformat nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5 Ketika nama-nama yang dibacakan dalam lampiran surat keputusan ini diundang untuk berdiri Lampiran surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Remis nomor 65 Garsmiring SK Garsmiring 2 Angkaromadi 4.A.9 Garsmiring D Garsmiring 3 Angkaromadi data 2023 tentang pengangkatan pengawas pemeriksa harta milik gemis jemaat gemis jemaat Kalfari Takuna masa bakti 2021-2026 komposisi pengawas pemeriksa harta milik gemis P2HMG jemaat gemis jemaat Kalfari Takuna masa bakti 2021-2026 Ketua PNATUA OR Selimpok Sekretaris diaken Job GB Mamaya Anggota diaken Nyonya Gita Tengken Makalisa Majelis Pekerja Sinode Gereja Masei Gereja Karnyata Laut sudah bertanda dari Ubu Hicam Pendeta Dr. Wilman Bokal Ketua Umum Pendeta Klementi E oleh MTK Sekretaris Umum diserahkan kepada Pak Ketua Umum untuk melantik diserah sebelum saya melantik jenis pekerja jemaat jenis jemaat Kalfari Takuna dan kedua AMG jemaat jenis jemaat Kalfari Takuna dan membaca satu ayat dari Kitab Korintus Surat Paulus pada jemaat di jemaat di Korintus Pasal 15 dan 58 karena itu saudara-saudara aku yang terkasih berdirilah tegur jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persertuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia terima kasih dalam ketahatan kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gerencang saya Ketua Umum Majelis Pekerjaan sebelum di Gerencang masih di Sanita Laut pada hari ini tanggal 5 bulan Maret tahun 2023 dihadapan jemaat dan dihadapan alat melantik sudah seberatus kelihatan sebagai majelis pekerjaan jemaat dan penawas pemeriksa harta milik gereja di gemis jemaat Kalvari tahunan ini dalam nama Bapak anak dan Tuhan Kudus Amin kita berdoa Ya Allah Engkau menyaksikan sendiri anak-anakmu yang bersedia menggembelakan jemaatmu memelihara perbendaharaan bersama dengan mereka dan memuatkan mereka dalam tanggung jawab yang mulia ini Amin menghadap ke jemaat Saudara-saudara jemaat demi jemaat Kalvari inilah para pelayan yang telah bersedia diri untuk melayani melayani Tuhan menurut pekerjaan-pekerjaan bekerja bekerja sama dengan mereka topang dan bantulah agar kehidupan umat Allah disini berpelihara dan berkembang menjadi jemaat yang bersaksi bersekutu dan melayani dan daripadanya nama Tuhan dari Ustura aku boleh menghadap lagi gemingan selamat bekerja dalam program ini ingat Tuhan selalu bersamu dan selamat sekali Terima kasih. Terima kasih.